Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel di video kali ini kita tetap membuat masih membuat video tutorial yang sama seperti kemarin yaitu cara membuat video foto kartun yang trend di tiktok oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya bagi kalian menurut subscribe channel ini jangan lupa kalian klik teman subscribe terlebih dahulu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selanjutnya dengan video-video terbaru aku nah oke teman-teman di video kali ini kita buangnya melalui aplikasi canva tidak menggunakan bing imigrator kalau sebelumnya untuk bing imigrator kalian bisa cek video sebelumnya nah disini kita membuka aplikasi kanva untuk aplikasi kanva kalian bisa download di playstore ataupun di appstore nah teman-teman setelah kalian buka aplikasi kanva kalian klik saja di bagian tambah ataupun plus yang warna ungu di tengah setelah itu kalian bisa pilih formatnya itu yang konten instagram persegi 1080 x 1080 pixel kita klik oke setelah itu kalian klik tambah di pojok kiri bawah nah setelah kalian klik tambah kalian geser ke kanan saja kalian pilih aplikasi ataupun kalian langsung pilih media ajaib kita pilih media ajaib setelah kalian pilih media ajaib disini kita tambahkan deskripsinya supaya AI membuat foto yang sesuai dengan deskripsi kita nah untuk deskripsinya ini kalian bisa menggunakan bahasa inggris ataupun bahasa Indonesia karena di kanva bisa menggunakan bahasa Indonesia jadi kita menggunakan bahasa Indonesia saja setelah kalian tambahkan deskripsi untuk deskripsinya aku buat seperti ini ya kalian bisa contohkan saja untuk deskripsinya seperti ini singkat padat tapi jelas setelah kalian membuat deskripsinya kita tekan buat gambar yang di bawah deskripsi tersebut kalian klik saja buat gambar dan kalian tunggu proses pembuatan gambar AI ini terlebih terlebih dahulu nah dan ini dia untuk hasilnya ya di sini ada empat foto hasil dari AI ini AI nya ada yang satu berada tulisan namanya tiga lagi tidak ada namanya akan tetapi sesuai karena ada bendara palestinian nah untuk menyimpan ke galeri kalian tekan di foto tersebut kemudian kalian sesuaikan format ini terlebih dahulu sesuaikan kemudian kalian geser ke kanan seperti ini kita tambahkan lagi tiga foto yang belum kita save tadi kalian klik tambah kemudian pilih foto yang kedua kalian bisa sesuaikan formatnya kemudian geser ke kanan lagi kita tambahkan foto yang ketiga klik tambah pilih foto ketiga geser ke kanan lagi dan ini untuk foto yang keterakhir kemudian setelah empat-empat fotonya kalian export ke sini sekarang kita simpan ke galeri untuk menyimpan ke galeri kalian klik saja tombol umbo di pojok kanan atas bukan tanah panah tapi yang unduh ini ya nah unduh yang kebawah kemudian kalian unduh dan disini bakalan terunduh ataupun tersimpan empat foto ini ke galeri nah oke teman-teman itu dia ya untuk tutorial hari ini jika kalian suka dengan tutorialnya jangan lupa kalian klik tombol subscribe kalian like kalian share ke teman-teman kalian juga dan kalian komen di kolom komentar di bawah oke see you next video adiós 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 adiós